Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Saya tidak tahu, pada dasarnya itu kan mereka manipulasi. Jadi manipulasi ini, mereka itu memainkan akun real tapi panggung. Seperti itu. Jadi panggung maksudnya saldo itu diisi oleh broker, tapi saldo itu maksudnya bisa di-retrade. Misalnya dikasih broker itu 1 miliar dalam akunnya. Nah itulah yang dipamerkan ke public bahwa saya sudah menang hari ini 1 miliar, saya menang hari ini 500 juta. Terus dia live trading. Nah itu yang membuat orang semakin gila. Jadi kita kira benar-benar mereka live trading. Padahal itu satu pasu yang diperlengkapi atau disediakan oleh broker itu sendiri. Seperti itu. Mas Waru, Anda menyatakan ini penipuan, kemudian ada saldo pasu. Ini kan sudah cukup sharing. Anda mendapatkan hal ini dari mana buktinya apa, Mas? Karena kami ada buktinya jadi gini, kami pun bisa melakukannya. Karena kami sudah mendalam dunia ini, kami sangat paham. Kami sangat paham dunia ini. Kalau nanti teman-teman kita dari bapak kepolisian, kami bisa membantu hal ini. Jadi teman-teman kami juga sudah ada yang bertobat. Yang bertobat. Jadi artinya membukankan semua ini. Ini adalah penipuan. Jadi menjerumuskan orang karena mereka dapat 70% dari kekalahan member. Jadi tujuan mereka hanya satu. Kita harus dibantai di dalam itu. Kita harus habis di dalam itu. Seperti itu akhirnya mereka kaya raya. Mas Waru, di Indonesia saat ini ya, saat ini itu sudah berapa banyak korban penipuan binari option ini? Nah, untuk di grup tadi ini, Pak. Karena ini kan grup kami masih terbantas. Setelah itu kami lagi kumpulin korban di pas inspirasi ofisial di Youtube. Itu kami sudah ada grup di sana. Nah, sekarang yang sudah berpumpul itu sekitar 5.000 orang lebih. Yang masih 5.000 orang lebih. Tapi kami yakin, kami masih yakin bahwa ada ratusan ribu orang. Karena teman-teman kami seluruh Indonesia itu meminta ada post call pelaporan, Pak. Jadi ada post call pelaporan untuk setiap portal. Saya tidak tahu nanti bagaimana caranya. Apakah pemerintah bisa memfasilitasi untuk ada post call di tiap portal. Seperti itu, Pak. Nah, itu 5.000-an, kita menyebutnya korban ya, berarti ya. Benar ya. 5.000-an itu. Iya, korban ya. Itu rata-rata per orang itu sudah berapa banyak total loss yang dikeluarkan? Rata-rata di CD yang melaporkan itu, Pak ya, rata-rata 10.000.000 ke atas. Tapi sebenarnya yang 10.000.000 ke bawah juga banyak. Jadi ada yang kalah ratusan juta, ada yang kalah 1,3M kemarin ya, seperti itu. Ada miliaran ratusan juta lah. Ada puluhan juta. Kalau Anda sendiri berapa, Mas Maru? Saya 500 juta lebih, Pak. Pak Dirjen, Gayung bersambut, Pak Dirjen, tadi yang diharapkan oleh teman-teman sejauh ini masih membuka pelaporan itu di Youtube gitu ya. Nah, mungkin selain menutup aplikasi, apa yang bisa dibantu juga nih teman-teman? 5.000-an loh, Pak Dirjen. Kalau memang itu ada unsur kejahatannya, ini karena modus ya, ini modus bagi Tuhan, ya laporkan saja. Kan tadi kami-kami sudah ada laporkan, tapi juga harus dipahami. Kalau memang teman-temannya sudah ditutup tapi tetap carinya lewat VPN, itu memang ada niatan juga. Kan gitu. Jadi memang harus-hari ini ada kerjasama barunya. Jadi pada saat transformasi digital ini, banyak orang juga ingin mempunyai free riser lah. Memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada di ruang digital untuk kejahatan-kejahatan. Jadi memang kita harus lebih cerdas lagi dalam menggunakan ruang digital kita. Kalau nggak ada yang nama investasi itu, di rumah mana pun untungnya itu bisa puluhan persen atau ada yang tercantai persen itu. Itu adalah iming-iming yang mereka tawarkan supaya kita masuk dalam satu jeratan sarang laba-laba, habis itu tak bisa puluhan. Mungkin menang pun nanti habis itu, pokoknya dicoba terus, tadi dikatakan, akan dicoba terus supaya kalah. Akhirnya kalah, yaudah kalah kan kalah. Gitu. Jadi memang ada indikasi penipuan permainan di sana ya Pak ya? Oh iya, ini sudah kejahatan. Bisa dilaporkan. Makanya kami menutup, kami berkerja sama dengan OJK, Pak KOKI, dan juga informasi masyarakat. Nah, supaya biasanya kan juga pemainnya juga ada di website-nya, juga ada di luar. Dan sekarang coba kita lihat, informasi ini juga mulai. Jadi kalau belum ada indikasi itu, aku laporkan bukti-bukti kehasil, kita cari, jadi kita gantikan gitu. Oke, saya ke Mas Maru lagi nih. Mas Maru, mungkin stigmanya seperti ini Mas, jadi munculnya Mas Maru. Ya salah sendiri sih, main judi gitu loh, kurang lebih gitu Pak Mas Maru. Ya salah sendiri sih, main judi gitu. Jadi ya begitu deh gitu. Nah, ini gimana kita mungkin agar hak-hak 5 ribu. Kami broker berkelas dengan 9 tahun kisah sukses. Ketentuan trading menjadi kekuatan kami. Sekarang, kekuatan tersebut hadir dalam bentuk aplikasi yang berisi kebutuhan trading Anda dan untuk mengelola akun di satu tempat. Akses menuju awasan pasar, kalkulasikan keuntungan masa depan. Ibu orang ini juga terpenuhi, tapi ya solusinya tercapai juga gitu Mas Maru. Oke, baik. Pada dasarnya kami ini kan terjeremus karena dijeremuskan ya. Kami merasa sih ditipu di sini. Jadi, apa namanya, kami sendiri pemahamannya trading itu adalah jual-beli kan. Kita tahu trading itu jual-beli lah. Ya, trading itu jual-beli. Jadi, kami yakin bahwa kami ini lagi jual-beli di sana karena yang kita jual-beli di sana kan memang ada mata uang. Seperti mata uang USD, ada mata uang kripto, seperti itu ya. Jadi, apa namanya, kami nggak tahu bahwa ini ternyata penipuan. Penipuan dalam arti gini penipuannya. Penipuannya adalah mereka itu bilang, mengakui ke masyarakat dan ke pemerintah mereka sukses trading. Nah, padahal tidak sukses di trading, mereka itu bukan trader, tapi afiliator. Jadi, pemerintah selama ini dan masyarakat nggak tahu kalau mereka itu afiliator, bukan trader. Kalau trader ini seperti kami, kami bermain, lalu kami bisa menang. Karena mereka itu afiliator yang mencari orang, menjerumuskan orang untuk kekayaannya sendiri. Seperti itu, nah, kami juga meminta kepada pemerintah, supaya mereka bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Mereka telah menyusahkan banyak orang, orang bisa miskin, sekarang bahkan ada yang masuk rehabilitasi, sakit jiwa. Jadi, kehabisan harta, sekarang kehilangan akal, itu lagi teman kami direhabilitasi. Ya, kemarin udah tayang videonya juga. Banyak sekali korbannya ya, banyak sekali korban. Dan ini laporan terus berdatangan setiap hari. Oke, Mas Baru, tapi sebenarnya dari para afiliator ini, apakah memang ada ajakan? Atau justru memang teman-teman sendiri yang memang tertarik karena memang pemahaman yang kurang lengkap? Jadi, begini, Kak. Itu kalau mereka bilang itu nggak ada pemahaman, itu kan bahasa secara kasarnya. Tapi bahasa halusnya, ayo kita belajar. Kan seperti itu, itu hanya membela diri aja. Kan tujuannya untuk mencari orang. Tujuannya untuk mencari orang, makanya mereka buka kelas. Makanya mereka buka edukasi, memberikan strategi, kan seperti itu. Dan di dalam grupnya si Sultan Abal-Abal ini, aku sebutin namanya Sultan Abal-Abal. Mereka, satu grup itu 230 ribu orang. Grupnya. Satu grup loh, ini. Ini baru satu orang. Oke, nah, afiliator di Indonesia ini ada ribuan orang. Kami meminta semua yang harus ditangkap. Mereka harus tanggung jawab. Oke. Karena udah ratusan ribu orang korbannya. Oke. Mas Baru, selain afiliator, apakah juga dari 200 ribuan orang tersebut, gitu, di salah satu grup aja, itu juga memang mereka termakan juga oleh iklan-iklan yang melibatkan sosialita, atau publik figur, dan lain-lainnya. Dengan segala bentuk kehidupannya yang Sultan itu, gitu loh. Pasti, pasti. Tapi yang paling berpengaruh itu kan ada endorse. Kalau endorse ini kan dia hanya endorse saja. Seperti, aku nggak sebutin nama di YouTuber itu. Mereka kasih link, bilang, ini apa namanya, aku trade hari ini, hari ini. Nah, itu endorse. Mereka nggak mengajarkan, tapi dia hanya bilang, aku, ini, apa namanya, aku menanglah seperti itu kan. Mengiklankan saja ya. Ya, kalau afiliator ini dia punya link. Jadi, daftar harus di linknya dia, supaya dia dapat keuntungan di sana. Dan dapatnya itu gila banget, 70% dari harta orang yang habis di sana. Seperti itu. Mas, kalau untuk bermain opinion option ini, Mas? Ya. Mas, mungkin terakhir sedikit saja. Ada minimal modal yang bisa ditetapkan di sana atau tidak sih, Mas, sebenarnya? Sebenarnya nggak ada setelah modal, tapi kita bisa open posisi di situ, open posisi, 14 ribu. Ya kan, tapi di sana ada teknik kompensasi yang bikin orang, yang diajarkan oleh mentor kami ini, seperti Sultan Abel-Abal ini. Mereka mengajarkan teknik kompensasi seperti itu. Jadi di situ, dari 100 ribu, 250 ribu, dan seterusnya, hingga sampai terakhir kita habis. Karena aplikasi ini, ilegal kan? Ilegal. Jadi, nggak ada yang benar. Maksudnya mereka ini, kita ini, jujur saja kita dipangkau di balik layar. Karena kami menemukan ada videonya, dari HP yang satu, HP yang satu itu kendalnya beda. Satunya hijau, satunya merah, gitu. Jadi, nggak ada benar. Ini manipulasi semua. Ya, manipulasi. Selamat menikmati.